Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tidak laku satu pasang pun sandal atau sepatu. Itu baru saya alami COVID ini. Tiga kali saya mengalami. Untuk toko saya yang di Ambarawa. Mengerikan. Dampak dari COVID saya sungguh-sungguh ya bukan takut ya, takut ya. Bukan ngeri ya, ngeri juga. Teman-teman saya sealumi yang masuk grup ada lima, empat atau lima meninggal karena COVID. Saya was-was, saudara. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang sangat dicintai Tuhan. Sebelum COVID melanda Indonesia. Tuhan sudah kasih senjata kita. Amin. Apa itu? Masmur 91. Apa itu? Yesaya 60. Akan banyak kesaksian. Saya percaya yang saudara-saudari alami. Di sini. Dan banyak kesaksian yang saya alami. Tapi sejujurnya. Sebelum Tuhan kasih senjata. Masmur 91. Dan Yesaya 60. Secara pribadi. Tuhan sudah kasih saya senjata. Waktu hambanya. Bunani sampaikan di tempat ini. Tentang gagal fokus. Saya terkejut, saudara. Ketika beliau sampaikan firman ini. Saya langsung mereview perjalanan hidup saya dengan Tuhan. Dan saya banyak dapati. Acap kali. Banyak kali. Saya kurang fokus pada Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tetap fokus pada Tuhan? Dan ini bicara amin. Tokoh-tokoh di Alkitab membuktikan. Begitu banyak. Hamba-hamba Tuhan. Nabi-nabinya Tuhan. Orang-orang yang dicintai Tuhan. Sempat gagal fokus. Hari ini, saudara. Kita akan bicara masalah gagal fokus. Tuhan mau ingatkan apapun yang terjadi hari-hari ini. Apapun yang terjadi di depan sana. Jangan sampai kita gagal fokus. Amin. Saudara, kita buka dulu. Dua raja-raja. 18, 5, 6. Oh sebelum ini. Ini raja Hizki ya. Perhatikan, saudara. Ia percaya kepada Tuhan ala Israel. Dan diantara semua raja-raja Yehuda. Perhatikan. Baik sesudah dia, maupun yang sebelum dia. Tidak ada lagi sama seperti dia. Hizki ya. Ia berpaut kepada Tuhan. Tidak menyimpang dari mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Yang telah diperintahnya kepada Musa. At-6. Saudara, ini Hizki ya. Raja yang luar biasa. Selalu berpaut kepada Tuhan. Selalu fokus kepada Tuhan. Kita lihat. Sekali waktu Yerusalem dikepung oleh Raja Sanherib. Dia tetap fokus kepada Tuhan. Sekali waktu Nabi Yesaya sampaikan nubuatan kepada dia. Engkau akan mati. Sampaikan pesanmu. Kepada keluargamu. Dia nangis. Dia cari Tuhan. Dan Tuhan bilang. Oke. Aku tambahin umurmu 15 tahun. Tapi apa yang terjadi sesudah ini saudara. Kita lihat sekarang. Hizki ya. Dua. Raja-raja. Dua Raja-raja 20. 12-15. Hizki ya dan para utusan dari Babel pada waktu itu. Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel. Menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizki ya. Sebab telah didengarnya bahwa apa? Hizki ya sakit. Hizki ya bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya kepada mereka sekenap gedung harta bendanya. Emas dan perak rempah-rempah dan minyak yang berhaga. Gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaraannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizki ya kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya. Perhatikan. Kenapa? Tuhan terus utus Nabi Yesaya. Kenapa? Kepada Raja Hizki ya dan bertanya kepada Nabi Yesaya. Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dari manakah mereka datang? Jawab Hizki ya. Mereka datang dari negeri jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi Nabi Yesaya. Apakah yang telah dirihat mereka di istanamu? Jawab Hizki ya. Perhatikan. Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kupulirkan kepada mereka di perbendaraanku. Perhatikan. Lalu Yesaya berkata kepada Hizki ya. Dengarlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang. Bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenekmu yangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kuperoleh akan diambil orang menjadi sidia-dia di istana Raja Babel. Sudara, kenapa? Tuhan utus nabinya untuk memeringatkan Hizki ya. Sombong. Sudara saya mau katakan. Kesaksian sangat berbeda dengan pamer. Halo? Hizki ya pamer. Orang datang. Jengok dia karena dia sembuh dari sakit. Tapi dia pamer. Semuanya diperlihatkan. Dan Tuhan tidak suka. Sudara, Hizki ya kehilangan fokus. Saat dia tertekan, saat dia punya masalah, dia bisa berfokus kepada Tuhan. Tetapi ketika dia nyaman, ketika dia kuat, ketika dia berhasil dalam pemerintahnya, dia kehilangan fokus. Sudara, saya mau katakan sekali lagi. Pamer berbeda dengan bersaksi. Ini enggak ada yang tanya kok. Pamer. Saya mau kasih kesaksian. Saya ditegur Tuhan dengan keras perkara ini. Suatu kali beberapa tahun yang lalu. Saya ada terima surat lelang. Untuk rumah saya. Saya panik. Bagaimanapun juga saya berusaha mempertahankan rumah itu. Saya lihat suratnya. Saya lihat yang dikasih kuasa untuk lelang. Saya telepon. Karena disitu tertera. Orang Semarang. Saya telepon, saya bilang, saya ingin bertemu. Kami ngobrol. Tapi rupanya, dia hanya orang yang dipercaya. Bukan orang yang berkuasa, memiliki kuasa untuk melelang. Saya bilang ke dia. Ini gimana? Saya mau ketemu bosmu. Dia bilang begini. Gini aja pak. Sudah lah kebetulan. Dia itu waktu itu bersemaat di Holi. Jadi kami enak ngomongnya. Dia gini. Pak Iyab gini aja. Nanti minggu. Anak bos saya datang ke Semarang. Nggak terus ya? Pak Iyab temui aja dia. Nggak punya kuasa enggak? Punya pak. Bisa memutuskan enggak? Bisa pak. Maka hari minggu saya enggak beribadah karena dikejar waktu. Saya ke Semarang. Ketemu dia di hotel. Saya tanya ke dia. Gimana ini? Saya minta tolong. Maksudnya minta tolong. Sudah bilang aja caranya gimana. Pokoknya dikat rumah saya selamat. Saya tebus ke Anda juga enggak apa-apa. Ambil aja rumah saya. Anaknya bilang gini. Aku ya enggak punya kuasa om. Saya paling enggak suka. Orang bilang punya kuasa. Ditekani karena butuh enggak bilang punya kuasa. Itu saya enggak suka. Nek yoyo, nek ora-ora. Terus gimana? Ketemu papa saya. Di mana? Dia tunjukin satu kota. Waduh-waduh. Tapi orang namanya butuh. Saya bilang oke. Saya minta nomor teleponnya. Kamu bilang sama papimu. Ada waktu kapan om sesuaikan waktunya. Betul saudara? Janjian saudara. Saya naik kereta api ke kota itu. Jam yang sudah ditentukan saya datang. Ketokonya dia. Besar surat tokonya. Sebelum masuk saya telepon dulu. Gimana? Tapi sudah di tempat. Anda tahu dia ngomongnya gimana? Oh maaf ya. Wah entengi muni maaf. Maksudnya gimana? Ketemunya enggak di sini. Tapi di satu tempat lagi. Nggak tahu jalan yang pasti saudara. Yaudah karena butuh. Ke suatu restoran saudara. Pak pikir aku mau dijia makan. Nggak tuh saudara. Saya ketemu. Papanya duduk. Saya kenalan gini. Pak. Pak. Saya bagus dari ini. Oh iya saya sudah tahu. Gimana pak? Maksudmu kipi? Ya saya ditolongin lah. Supaya rumah saya enggak kelilang. Caranya bapak gimana saya enggak tahu. Saya minta tolong. Anda tahu jawabnya? Saya mau pergi pelayanan hari ini. Aduh, aduh. Saya suruh bersaksi hari ini. Di satu kota yang jauh. Tujuh jam perjalanan. Saudara. Saya enggak sudah janji sama orang seperti ini. Jengkel saudara saya. Tapi jengkel itu orang butuh. Jengkel. Enggak boleh jengkel kan? Butuh. Dia cerita. Aku ratakon dia cerita. Saya itu ya. Kalau lagi bersaksi. Itu jemaat yang hadir. Semua bilang. Jangan stop. Lanjutin, lanjutin. Aku ratakon. Saya diem aja saudara. Saya diemin aja. Bapak kira-kira pulang berapa? Wah malam. Terus gimana? Besok saja. Dimana? Di toko saya. Baik pak. Saya bilang gini. Saya pulang. Ke tempat anak saya. Besok saya datang lagi. Saya datang. Kebetulan. Dia sedang melayani seorang sales. Dia enggak bahas tuh masalah penawaran barang dari sales itu. Saya duduk. Saya duduk di samping sales. Dia malah bilang begini. Hei. Hidupin tuh. Video. Yang kita di Batam. Maksud Teopo. Saudara. Dia pamer. Dia menang lelang dimana-mana. Di seluruh Indonesia. Saya disuruh melihat video dimana kemenangannya. Bagaimana dia memenangkan lelang. Dengan cara pakai preman dan segalanya. Dengan bangganya. Enggak satu video. Dua video ya saya ingat. Lihat. Kami menang dimana-mana. Saya diem saja saudara. Selesai belum. Saya dengan sales ini diajak. Yuk kita pergi ke ruangan tertentu. Kami pergi saudara. Dia buka laci. Dia buka laci. Ada ratusan sertifikat di situ. Lihat. Sertifikatnya ratusan. Dan itu milik saya. Oratakon. Saya tanya pada Tuhan. Tuhan apa si aku. Petuk ke orang-orang seperti ini. Saudara tahu. Setelah dia pamer. Dia coba tanya saya. Gimana. Biasanya minta tolong. Pak. Supaya bisa gak kelilang lah rumah saya. Coba saya tanyakan. Pegawai saya. Dia telepon. Mbahyo mbahorak rarti. Halo. Kepinya ini. Ada gak yang sudah daftar lelang? Dia bilang. Ada. Dia bilang gini. Rumahmu di pinggir jalan. Iya pak. Kok ada yang lelang? Terus gimana pak? Supaya rumah saya bisa dipertahankan. Gini aja. Tujuh hari lagi kamu telepon saya. Oh baik. Saya pulang. Saya masuk di mobil. Anak saya tungguin saya. Saya tanya Tuhan. Nopo sih Tuhan. Engkau pertemukan aku dengan orang seperti ini. Sombong ya Tuhan. Dalam hati loh. Tuhan ngomong apa? Seperti kamu tuh. Saudara. Yowab merasa tidak akan pernah bicara ya. Saya bilang tidak Tuhan. Yowab gak pernah sesombong itu. Persis kamu. Tidak Tuhan sesombong-sombongnya Yowab sebelum jatuh. Yowab gak seperti itu. Tuhan ngomong apa? Itu kamu. Seandainya aku pulihkan kamu sekarang. Kamu akan seperti itu. Menang. Anda tahu? Tuhan tegur saya dengan ini. Dia bilang ke saya. Engkau akan sombong seperti itu. Ketika aku pulihkan kamu saat ini. Saya diem. Rauh kudus ngomong. Coba sekarang kamu telpon pihak banknya. Saya telpon pihak banknya. Pak ini benar. Rumah saya yang di lelang. Sudah ada yang. Mau ikut serta. Tidak ada pak. Loh. Loh kok katanya ada? Loh bapak denger dari siapa? Ya abang bilang gitu. Itu. Dengan bosnya lelang. Enggak ada. Kalau ada saya pasti ditahu-tahu. Enggak. Busing. Saudara. Saat kita di atas. Janganlah suka dengan penderitaan orang lain. Engkau mau tolong ya tolong. Enggak tolong ya enggak masalah. Tuhan enggak suka orang yang suka pamer. Saudara-saudara. Saudara. Saya mau katakan. Orang bersaksi dan orang khutbah itu bedanya apa sih? Beda. Orang bersaksi dan pamer berbeda. Orang khutbah dan orang bersaksi itu berbeda. Bedanya apa? Waktu. Saya selalu bilang teman-teman. Kamu kalau bersaksi. Aturlah waktu. Five minutes cukup. Jangan bertele-tele. To the point. Enggak saya pernah, saudara. Pelayanan di satu gereja. Ketika saya ketemu dengan gembalanya. Pak, nanti ada yang mau bersaksi. Oh iya silahkan. Enggak apa-apa. Saudara tahu dia bersaksi berapa? Setengah jam. Setengah jam. Dimimbar nangis, saudara. Aku bilang. Soalnya enak seperti ini, aku sih bersaksi. Dia sih takkan khutbah. Halo. Halo. Anda tahu bedanya? Makanya Bapak bilang apa? Five minutes to the point. Cukup. Yang pertama, ketika engkau diangkat. Dan akan banyak diantara kita yang hari-hari ini. Akan diangkat Tuhan. Amen. Anda percaya? Tetap fokus pada Tuhan. Yang kedua. Satu Raja-Raja, 19. Kacang sampai 4. Yo. Satu Raja-Raja. Perhatikan, saudara. Ini Elia. Matinya pun diangkat ke surga dengan kereta. Kereta yang berapi. Pernah dia gagal fokus? Pernah, saudara. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, istrinya. Segala yang dilakukan Elia. Perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Berapa? Ratusan. Nabi Baal. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok. Kira-kira pada waktu ini. Aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Perhatikan. Elia yang berkasa. Satu orang Elia. Melawan ratusan nabi Baal. Dan menang. Tapi lihat. Ketika Isabel bicara. Kalau besok kau tidak aku buat seperti nabi-nabi itu. Jangan panggil aku Isabel. Perhatikan. Ayo. Yang ketiga. Yang tadi ada merahnya. Maka apa? Takut. Halo? Halo? Maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi. Menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba. Yang termasuk wilayah Yehuda. Ia meninggalkan bujangnya di sana. Coba perhatikan ini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon aral. Kemudian ia. Ingin apa? Mati. Katanya. Cukup itu. Sekarang ya Tuhan. Ambilah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Halo? Stress. Gagal fokus. Sudara Elia. Karena hanya ucapan seorang Isabel. Ketakutannya luar biasa. Bahkan dia putus asa. Mati. Wahai aku Tuhan. Lihat seorang Elia. Sudara. Saya mau kasih kesaksian. Kita itu manusia. yang penuh kelemahan. Maka berbahagialah jemaat di sini. Sebelum kejadian Tuhan kasih senjata. Itu luar biasa. Sekali waktu. Sudara. Saya ini mengeluh pada Tuhan. Tuhan. Aku capek kontrak rumah terus. Itu dua tahun saya kontrak rumah. Kasih aku rumah baru Tuhan. Atau aku bangun gudang itu sebagai rumah. Kenal gini. Waktu saya. Berhasil menepus dua sertifikat toko dan gudang kantor. Saya pikir. Setelah itu saya tinggal ngegas. Saya sudah hitung. Saya bisa bangun atau beli rumah. Tapi rupanya. Kondisi. Tidak seperti yang saya harapkan. Saya ngeluh pada Tuhan seperti itu. Aku butuh rumah Tuhan. Tuhan kiem aja. Sekali waktu. Ini pernah saya kasihkan. Tapi ini ada alur ceritanya. Tiba-tiba. Anak saya yang bungsu. Dia WA ke saya. Tapi. Aku mau beli rumah. Beli rumah. Gawain muopo. Saya tahu Tuhan. Dia waktu itu hanya kerja sebagai broker. Tapi setiap kali saya tanya. Yes. Close berapa? Dikit sekali. Kadang-kadang satu bulan satu. Kadang-kadang enggak. Saya mikir loh. Kok kamu mau beli rumah? Saya datang ke Surabaya. Saya tanya. Kamu yakin beli rumah? Ya. Caranya Pih. DP 12 kali Pih. DP-nya berapa? Sekian puluh juta. Kamu bisa bayar? Bisa. Lewat OPPO. saya kerja online Pih sekarang. Cukup. Cukup. Yang mau tanya sekarang? Sekarang. Kamu bayar DP 12 kali. Satu tahun. Terus membayar cicilan WP. Pakai KPRW. Sopo yang bisa menjamin KPR itu cair. Enggak ada. Dia bilang. Enak menik saudara. Nek gini ya berarti. Gini ya Sopo. Papi nih. Iya kan? Anak tuh seperti itu. Enak baik. Ngasih keputusan nanti ujung-ujungnya. Papi ini mesti sing kewalahan. Dia bilang. Kamu tahu kondisi papi ya. Aku percaya bisa. Terserah. Saudara. Berjalan 12 kali lancar. Tiba waktunya ngajuin KPR. Dia hanya WA. Dukung Pih. Dukung Mi. Doakan supaya KPR kugul. Kami hanya bisa berdoa. Saudara. Kira-kira saya kepikiran. Saya siar sama kakaknya si Susan. Ini benar kerja online. Apa kerja saya mau ra-ra. Ya enggak saudara. Puluhan juta. Yang surah ini saudara. Saya yang mikir. Si Susan bilang sama saya seperti ini. Papi pikirannya negatif. Bukan masalah negatif. Kalau ono popo. Aku menengah menjadi masalah. Benar. Lalu bapak ibu-ibu. Anak ini ada masalah. Lari ini mesti ke orang tua. Mesti. Pernyata gul. Gul. Itu angsuran. Hanya beda sedikit dengan angsuran cicilan. Saya tetap enggak tenang. Bulan Maret kemarin. Saya ke Surabaya. Saya ketemu dia. Saya ajak ngobrol. Di piye. Angsuranmu piye. Kondusimu selama covid piye. Bagus piye. Cukup. Cukup piye. Lancar. Lancar piye. Yang membuat saya terkejut. Dia bilang begini. Pi. Bulan Desember aku kena covid. Loh kok orang ngomong. Pi. Koh Deki kan kena covid. Jadi gini. Anak saya dua di Surabaya. Ini yang bungsu. Itu di apartemen. Dia sewa apartemen. Yang satu itu ikut besan saya. Yang nomor dua ini. Ini sudah kena covid. Dia kena covid. Mertuanya ya kena covid. Mertuanya sempat dirapat di rumah sakit. Dia enggak. Hanya rapat jalan. Dia bilang saya kesini. Anak bungsu saya ini. Koh Deki sudah kena covid. Buat apa saya membebani papi dan mamu. Ya oke harusnya kamu bicara. Dan terus kamu piye. Ya solasi mandiri tetap kerja. Kok kamu tahu covid. Apa kamu tes enggak. Tapi penciuman saya. Sudah enggak ada rasa. Dia bilang gini. Pih. Desember untuk momen online. Itu pas rame rame. Karena ada diskon. Sehingga saya harus kejar. Angsuran. Kamu sembuh sekarang. Sembuh. Saudaraku. Kalau kita lihat saudara. Masmur 91. Itu begitu ajaibnya. Sungguh. Tuhan Yesus lah yang melepaskan aku. Dari jerat penang keburung. Dan dari penyakit sampar yang busuk. Saudara. Kalau kita diajarkan bapak ibu. Berdeklarasi kan harus diganti. Sungguh. Tuhan Yesus lah yang akan melepaskan kami. Sekeluarga dari jerat penang keburung. Amen. Dari penyakit sampar yang busuk. Dan ini terjadi saudara. Kami. Di salah tiga sehat. Tapi anak kami dua di Surabaya kena covid. Dan lolos. Itu apa kena bukan karena Tuhan. Halo. Halo. Tuhan luar biasa. Hanya kena deklarasi. Akhirnya saudara. Sekarang dia lancar. Aku tenang. Yang pertama. Jangan sampai kita gagal fokus. Ketika kita di atas. Amen. Jangan sok pamer. Yang kedua. Ketika kita dalam masalah tertekan. Tetaplah fokus pada Tuhan. Dia pasti jawab. Sungguh. Hatinya melekat kepada aku. Maka aku akan meluputkannya. Dan memuliakannya. Bila ia berseru kepadaku. Apa? Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Saudara. Bila aku berseru kepadanya. Tuhan akan menjawab. Tapi sebelum itu. Sungguh. Hatiku. Ini syarat. Melekat kepada Tuhan. Dia akan membentengi aku. Sebab. Aku mengenal. Nama Tuhan yang penuh dengan kuasa. Amen. Maka dia akan menjawab. Dan caranya dia menjawab. Ada berbagai macam cara. Amen. Yang terakhir saudara. Kadang kita kehilangan fokus. Saat. Doa kita gak dijawab. Ini saudara. Kisah para rasul. Kisah para rasul. 30-31. Ini Paulus. Saat di penjara. Ini kepala penjara. Ia mengantar mereka keluar. Sambil berkata. Tuan-tuan. Apakah yang harus aku perbuat. Supaya aku selamat. Paulus bilang apa? Jawab mereka. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan selamat. Amen. Berhenti disitu. Koma. Engkau. Dan seisi rumahmu. Saudara. Anda percaya firman ini akan terjadi. Masa-masa terakhir. Cari saudaramu. Cari. Sanak familimu. Cari suamimu. Istrimu. Anakmu yang belum bertobat dan mengenal Tuhan. Tau mundur. Cari. Doakan. Janji Tuhan. Seisi rumahmu. Akan selamat. Anda percaya? Berapa banyak diantara kita. Yang masih bergumul dalam doa. Karena masalah keluarga. Ada salah satu anggota keluarga yang belum. Terima Tuhan Yesus. Atau yang sudah undur. Saya ada adik saya. Tapi firman ini menjamin. Engkau dan seisi rumahmu. Akan selamat. Amen. Saya teringat. Bagaimana seorang iwa bertobat. Mama saya. Yang sudah tua waktu ini. Harus. Jalan kaki setengah jam. Dari rumah menuju gereja. Pagi-pagi. Doa pagi di gereja. Hanya untuk menangisi. Seorang anaknya yang bernama Iwa. Dan Tuhan jawab. Amen. Anda percaya? Kita lihat. Ada kesaksian. Gini. Satu keluarga. Kami cukup dekat dengan keluarga ini. Suami, istri, anak dua perempuan semua. Istrinya. Cinta Tuhan luar biasa. Melayani duan di gerejanya. Sampai sekarang. Luar biasa. Anaknya yang pertama jadi dokter. Di kota yang berbeda. Tapi cinta Tuhan. Luar biasa. Yang kedua. Anak kedua. Satu kota. Dengan kedua orang tuanya. Cinta Tuhan. Melayani musik. Main piano di gereja. Tapi Bapak I. Dia gak mau terima Tuhan Yesus. Keluarga ini berusaha. Berdoa. Puasa. Panggil hamba-hamba Tuhan. Bisa. Gak mau. Tapi keluarga ini tidak pernah berhenti. Berusaha. Sambil berdoa. Suatu kali. Suami ini. Sakit. Jatuh. Atau ketabrak. Ketabrak. Sepeda motor apa-apa ya. Saya gak lupa. Otaknya harus dibuka. Saya masih ingat. Ketika mau operasi. Kami datang. Kami datang. Masuk kamar operasi. Ada satu hamba Tuhan. Bapak siap di operasi. Oh siap. Bapak mau. Sekarang terima Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan Bapak. Kepepet. Ma. Mau. Operasi berjalan. Dia sembuh. Mau. Terima Tuhan. Ma. Nekwes mari. Ma. Selalu gak mau. Lah ini istri dan kedua anaknya ini buat. You know buat. Pusing. Piyel. 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 Api-api. Suatu kali kejadian lagi. Dia kecelakaan. Sekarang gak bisa jalan. Harus pakai kursi roda. Semakin gencar keluarga ini. Berdoa. Usaha. Iyih. Caranya membuat. Suami. Papa ini. Terima Tuhan Yesus. Anaknya yang di luar kota. Itu kenal satu pendeta. Karena anaknya ini juga aktif di gereja. Dia minta tolong pendeta ini. Karena pendeta ini kebetulan. Dua minggu sekali atau tiga minggu sekali. Ke satu kota yang melewati kota orang tuanya. Dia bilang pak. Saya minta tolong. Dilayani ayah saya. Oh dimana? Di sana pak. Di kota ini. Bapak kan sering pulang. Ke kota A. Itu melewati pak. Oh iya gak apa-apa. Mau pendeta ini. Satu kali pendeta ini datang. Berkunjung. Dikenalin. Anda tahu? Sikap dari bapak ini. Mah. Melengos dia. Dia langsung bicara dengan perawatnya. Keluar. 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 Pendeta datang. Dia gak anggap. Tapi pendeta ini gak pernah menyerah. Suatu kali. Dia datang dan. Ibu ini. Dia bilang. Saya minta maaf. Oh gak apa-apa. Gak apa-apa. Berita ini seperti itu. Gak apa-apa. Maafkan sikap suami saya. Oh gak apa-apa. Gak apa-apa. Suatu kali dia datang. Seperti biasa. Bapak ini langsung keluar. Dengan perawatnya. Jalan-jalan gak tahu dimana. Dia ngobrol. Dengan oma ini. Ngobrol-ngobrol. Me. Ping. Anda tahu meping? Tapi ini mepingnya. Bukan meping alam roh. Bukan. Mapping alam real. Saya katakan meping. Dia duduk. Di satu ruangan. Dia ngobrol. Karu meping. Lihat-lihat. Di pojok sana. Dia lihat banyak CD. Lagu-lagu. Dia tanya. Loh. Opa suka anu ya. Nyanyi ya. Oh iya. Suka ke karaoke dulunya. Kok saya lihat ini banyak CD. Iya. Suka olahraga. Suka. Suka nyanyi. Wah. Langsung tuh roh kudus ngomong. Mbak pendeta nih. Bawa gitar. Bawa gitar saudara. Dua minggu berikutnya dia datang bawa gitar. Opa. Iya. Kita nyanyi yuk. Begitu bilang. Kita nyanyi yuk. Merah mukanya. Suka citar. Kita nyanyi yuk Opa. Bisa ngomong. Wah seneng pendeta ini. Lagunya apa Opa? Ndut. Ndut Opa. Apa itu ndut Opa? Aji. Aji apa? Aji. Iya. Roh kudus. Keling. Di sini. Aji. Aji. Berakit-rakit dahulu. Berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu. Susah-susah dahulu. Baru kemudian. dan seterusnya orakbar putbah saya. Selesai. Satu lagu. Apalagi opa. Ditantangin gitu. Su. Anak. Su itu opa. Peles. Wih roh du seling. Kus pras. Bukanlah hutan. Hanya kolam susu. Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu dan selanjutnya. Ganti pendita ini. Sudah ya opa. Ganti saya yang pilih lagu ya. Dia bilang. tangannya dianggap. Angel ini. Oh. Satu lagi. Apa opa lagunya? Banyak dia. Lon. Lon. Lagu gak lon. Lon tak opa. Empat. Empat. roh kudus. Seling. Didi kempor. Nyanyi. Aku mundur. Alon. Alon. Merkosadar. Aku sopoh. Membogolei. Empatimu. Perih. Dan selanjutnya. Sudah opa. Sekarang ganti saya yang pilih lagu opa. Seneng belitain itu. Lagunya yang dia pilih. Dia langsung gini. Masuk. Baikoh. Langsung. DC. Tuhan Yesus. Tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Ayo opa. Tuhan Yesus. Tidak opa. Tak berubah. Tak berubah. Ayo opa. Lama-lamanya. Dan kuasanya. Tidak berubah. Pakai gaya. Tidak berubah. Tidak berubah. Ayo opa. Tidak berubah. Tak berubah. Selama-lamanya. Ayo to opa. Haleluya. Haleluya. Pas haleluya. Opa ini manap. Dia ajar refnya terus. Haleluya. 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 Sakit. Haleluya. 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 Wah dia ajar. Saya tahu. Satu tahun dilayani. Satu tahun. Bulan Desember 2019. Beliau dibaptis percik di rumah. Kami datang. Tuhan itu lucu. Pendeta ini datang. Saya datang. Sama istri. Anak cucu. Pendeta ini datang. Lah kok pendeta ini kebetulan duduknya di samping saya. Saya kenalan. Tak meping. Sudara. Tak tanya-tanya cerita. Makanya saya bisa bersaksi. Bukan saya mengadang ada. Pendeta ini saya tanya. Saya meping cerita. Kami. Dengan penuh sukan. Satu jiwa. Dilayani. Dimenangkan. Amin. Sudara. Saya mau saksikan yang terakhir kali. Sekali waktu. Saya ini diminta oleh seseorang. Pak. Bisa melayani enggak pak? Oh dimana? Itu. Di satu tempat. Saya yang meng-cover jemaat di sana. Saya tahu. Tempatnya jauh. Dan jemaat ini. Kebanyakan enggak bisa bahasa Indonesia. Saya terbilang ini. Pak. Aku bahasa Jawa. Isanya tidak-tidik. Kromo lingkir. Apa yang ini? Lajemaatmu. Isanya bahasa Jawa. Isanya bahasa Indonesia. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ngomong. Tidak mendengar bisa. Tidak terus. Saya bilang. Pak ini bilang gini. Wah. Biasa. Bosanya ambiar. Pak. Ambiar. Isanya. Isanya ambiar. Campur. Wah. Aku senang. Saya bilang. Saya belum jawab. Saya belum jawab. Bapak ini bilang gini. Pak Yohab. Bapak sudah dua kali. Kesana. Maksudnya Pak Petrus. Terus Pak Yohanes. Siapa-siapa. Ini sudah pernah. Nah ini kan intimidasi. Iya kan. Saya enggak bisa ngila. Kalau seperti ini. Saya bilang. Oke lah. Saya tak pikir. Bapak ini gelam-gelam. Masa aku enggak gelam. Oke. Atur jadwalnya. Saya. Bicara dengan Agus Luka. Agus. Kamu ikut pelayanan saya di tempat ini ya. Siap om. Kamu bawa gitar. Siap om. Agus Luka itu sama saya. Buh. Di kongkong. Pokoknya siap. Enggak ngerti saya. Siap. Wai. Isorah. Isorah. Isorah siap. Tiba harinya. Saya berangkat kesana. Dengan Agus Luka. Dan satu teman. Bersama. Kembalanya. Kami berangkat. Kami datang. Saya bilang gini. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Kita nyanyi ya. Oh ya Pak Yuwap. Wah seneng. Lagunya apa Pak Yuwap? Si Jiloro Telu. Oh siap Pak Yuwap. Siap. Nyanyi. Sisi Jiloro Telu. Ayo kan coba coba melu. Apa-apa terlima enam. Dere kustia sing temen. Api tu malu sana. Dere kustia sembrana. Sepuluh. Wih stop. Lu tahu apa Pak Yuwap? Kau ngera beres. Aku bilang Agus gini. Kus. Rasanya ngera musik sih. Loh. Kenapa om? Saya salah dikunci ya om. Aku salah dikunci. Aku tidak mengerti ya. Pura. Rasanya ngera musik. Kau ngera beres. Dia bilang gini nih. Nggak terima dia. Lu ini ada yang ngera beres kok. Saya enggak terasa om. Dia bilang gitu. Keduk kendut ya. Gus. Wih kan mepengnya alam roh. Alam roh clean. Bersih. Lalu om. Alam nyatanya yang ngera beres. Oh gitu ya om. Ya oke meneng lagi. Eh Bapak Ibu. Nyanyi nah. Nyanyi tanpa musik sih. Tanpa gitar. Lupa kok stop lagi. Kenapa yang ngera beres sih. Dari sebelah sini yang ngera beres. Saya bilang gini. Sampai nyanyi diwe ya. Wih. Bapak ini. Seneng nih loh. Dia pikir bagus suaranya. Oh iya Pak Ibu. Oh semangat dia. Pakai gerakan lagi. Disuruh Pak Ibu nyanyi sendiri. Si jiloroh teluruh. Ayokon coba domeluh. Telur Pak patah setop. Ini apa Pak Ibu. Kok si jiloroh telur kok telur Pak patlima. Ya Pak patlima enam. Oh iya. Ini perpuluhannya bulat dikipas. Ngitungin balik-balik terus. Maaf Pak Ibu. Saudara. Selesai. Waktu kami. Acara seluruh dimulai. Ada satu bapak. Datang. Itu satu bapak datang. Masuk. Itu orang-orang disitu bilang. Ternyata gak mudah. Geda. Acara selesai. Pak. Bapak ini mau didoakan. Lu nopo. Ternyata nopo. Dia mau terima Yesus. Lu ceritani biye. Ceritani biye. Saya tanya. Peripun Pak ceritani. Saya tidak didik-didik dong. Dia cerita. Mungkin saya tidak bisa menceritakan. Dia hanya bilang gini. Saat. Pak Husea. Seharusnya pelayanan disana. Sampaikan firman Tuhan. Dia pulang. Dengan hati yang gelisah. Dia bilang gini. Setelah dengar firman itu. Ini bahasa saya. Hatinya saya gelisah. Lu nopo. Aku ini mati. Yang nonton aku ini dalam padang sopo. Tidak tahu maksudnya. Dia dimati. Karena kalau mati yang nonton dia siapa. Oh maksudnya dia butuh Yesus. Halo. Kekuatan. Saya mau katakan. Kekuatan. Seperti Anin yang katakan. Kekuatan sekinah glory adalah unity. Amen. Kita mesti bekerja sama. Terus kami doakan. Saya doakan. Dia yang kurang kurang. Tidak bisa nangkep. Gus kamu doain. Doain. Agus kan pinter. Kerempuan itu. Kita suruh gembalannya. Tapi pak kamu doain. Gembalannya kan tidak boleh diem. Doain. Dia bisa. Bahasa jauhnya bisa. Selesai. Yehoahab. Yang memeteraikan. Permeterai. Terima keselamatan. Dari Tuhan Yesus. Selesai. Satu jiwa. Apa kebetulan saudara. Pak Husia sampaikan firman. Waktu berjalan. Dia gelisah. Pak Yuwa pas pelayanan disana. Orang ini mau terima Tuhan Yesus. Tidak ada yang kebetulan. Pak Yab monggongi. Enak. Termeterai. Terima. Keselamatan. Nama Tuhan. Nama Tuhan diperlihatkan. Saudaraku. Pagi ini. Tiga perkara yang Tuhan ingatkan. Supaya jangan kehilangan fokus. Saat engkau di atas. Saat engkau tertekan. Saat engkau belum dijawab doa. Dia selalu mendengar. Dan selalu akan jawab doa kita. Semua tunduk kepala. Saya akan berdoa. Terima kasih. Terima kasih.